Salah satu hasil alam yang cukup banyak di Gunung Kiptul ini adalah kacang tanah. Kacang tanah, permintaannya semakin lama semakin meningkat lulur. Baik untuk bahan pangan, bernak, maupun industri. Tanaman asli Amerika ini dapat tumbuh subur di Indonesia. Asal tanahnya cukup gembur dan curah hujan yang rendah. Makanya bagus sekali jika ditanam saat musim kemarau. Dibutuhkan kurang lebih 4 bulan dari awal tanam sampai bisa memanen kacang tanah. Cara panennya jelas gampang. Hanya tinggal ditarik batangnya hingga ke akar-akarnya. Tapi yuk pelan-pelan, nanti malah kecengkang kok ya aku nih. Oh, itu akem mbak tapi. Tapi lumayan tuh sekali tarik kacangnya. Harga dari 1 kg kacang tanah ini seharga Rp 15.000 dari petani. Bergantung dari kualitas kacang tersebut saat masa panen. Dan kecil-kecil begini, jika dikonsumsi sesuai aturan, kacang tanah dapat membantu melancarkan sirkulasi peredaran darah ke otak. Wah, aku harus nyobain nih, ki, rasanya kacang yang masih seger. Aku itu penasaran gimana rasa dari kacang yang baru dipanen dan seger ini. Sepet, kayaknya memang harus diolah dulu. Ayo mbak, tak cari lagi. Kacang tanah ini merupakan salah satu hasil alam dari Kabupaten Gunung Titul, gairah istimewa Yogyakarta. Tentunya, kacang tanah ini disukai hampir segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Nah, bisa hakeh, ki? Kita panen kacangnya. Yuk, kita bikin olahan lainnya. Salah satu menu yang paling terkenal dengan bahan utama kacang tanah adalah kubu pecel pastinya, lor. Nah, yuk, makanan favorit siapa ini, pecel sayur? Pastinya salah satu menu favoritku juga, lor. Apalagi kalau bumbu pecelnya agak sedikit pedes. Pastinya mantep banget, ki, lor. Ternak, tolong gorengin kacang, ya. Ya, bu, lah gorengi. Yuk, kita intip cara pembuatan bumbu pecel ini. Bahan yang dibutuhkan, bawang merah, bawang putih, cabai rawit secukupnya, daun jeruk, kencur, lengkuas, kacang tanah, dan gula merah. Aku nggak sendirian pasti, nih. Aku ditemani oleh Mbak Holi dan Mbak Febi untuk membuatnya. Tugasku yang pertama adalah kita menggoreng dulu kacang tanahnya sebelum diolah. Goreng sampai warna kacang berubah warna. Nggak usah terlalu lama, kok. Kalau apinya sudah panas, kurang lebih 2 menit saja sudah cukup. Sambil menunggu kacang kumateng, Mbak Holi dan Mbak Febi menyiapkan sayuran sebagai bahan untuk campuran bumbu pecelnya. Ada kacang panjang yang dipotong ukuran sedang. Kemudian ada kol yang kita potong kecil supaya lebih mudah memakannya. Untuk tambahan bumbu pecel, pertama kita goreng dulu bumbu yang akan dihaluskan. Mbak, Mbak, ini kacang kalau bumbu ini. Terus dihubung? Ditumbuk. Yeay. Nah, kalau semua sudah matang, barulah kita tumbuk kacang bersamaan dengan bumbu-bumbu rempah yang sudah digoreng. Sampai nyampur, Gif. Sampai nyampur. Kalau sudah halus, baru ditambahkan gula merah secukupnya. Kandungan dalam kacang tanah ini tidak main-main kalau dikonsumsi sesuai takaran. Kandungan protein nabati dalam kacang tanah ini sangat tinggi loh. Dan manfaatnya baik untuk membangun serta memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Ayo, Bu, tumbuk terus. Nah, dan bumbu pecel siap disantap. Halon-halon, Mbak. Tapi sayurannya direbus dulu ya lor. Biar Mbak Febby saja yang merebusnya. Aku bantu ngadu ewae. Merebusnya pun tidak usah terlalu lama. Agar kandungan vitamin pada sayuran masih terjaga. Sudah matang itu, Mas. Nah, ini dia salat ala Gunung Gidul buatanku alias pecel. Tinggal ditambah air panas sesuai selera. Mau encer atau mau kental. Sayurannya juga pas banget yuk. Seger liatnya. Sip, udah siap santap yuk. Emang paling mantep disantap pakai nasi panas. Rasa dari sambal pecel ini itu pedas dan asin. Tapi lebih dominan ke pedasnya. Teksturnya masih kasar, kas kacang banget. Dan ketika dimakan itu ada krenyes-krenyes-krenyesnya. Ayo, Mbak, dimakan lagi. Pedas, Toh? Tapi doyan. Iya, manis. Jadi makin lahap nih aku makan nih. Lahap-apa lapar yuk? Kayaknya berapa pipis ya lor. Sedulur, hari ini aku mau ikut tradisi resik kali. Tradisi ini untuk mesyukuri karena diberikan air yang melimpah. Pantes di daerah ini asri sekali. Lawang tradisinya aja menjaga lingkungan. Lohang tradisinya aja menjaga lingkungan.